Bersuka cinta menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru ratusan pekerja migran Indonesia di Singapura menggelar berbagai perlombaan. Kegiatan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi para TKE di Rantao Orang. Berikut liputannya untuk Anda. Ratusan pekerja asal Indonesia memenuhi aula lantai 3 kompleks King Joss Building Singapura untuk mengikuti berbagai perlombaan dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru. Semangat para pekerja ini terlihat sejak acara yang berlangsung sejak pagi hingga malam hari. Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi bagi para pekerja migran Indonesia yang ada di Singapura dan Johor, Malaysia. Menurut panitia, kegiatan menyambut Natal dan Tahun Baru ini sudah diadakan sejak beberapa tahun terakhir. Selain sebagai ajang silaturahmi, juga sebagai penghibur diri dan menghilangkan rasa bosan dari berbagai rutinitas pekerjaan. Meski berada di negara orang, bukan berarti mereka lupa akan rekan dan sahabat sesama pekerja. Dalam kegiatan ini selain menampilkan lomba karaoke dan fashion show, juga menampilkan berbagai kesenian daerah seperti tarian kuda lumping, tari jahipuangan, dan tarian tradisional dengan kaya modern. Tak lupa para buruh migran Indonesia ini juga menampilkan berbagai kebolehannya seperti puisi dan joget zumba. Dalam kegiatan ini ada tiga kategori pelombaan yang dipertandingkan diantaranya lomba karaoke dan lomba fashion show. Dalam setiap penampilan, beserta mendapatkan piala dan piagam dari panitia. Dalam memperingati keber akhir tahun dalam acara lomba fashion show, dan karaoke juga, tujuan saya itu menentuk silaturahmi. Biar kita semua menjalin silaturahmi lebih dirantau ya, karena kita jauh dari keluarga, jadi kita disini aku kumpulin, jadi kita jadi sama-sama semuanya, jadi bersatu, kita saling mengenal satu sama lain. Silaturahmi dalam bentuk perlombaan ini dalam satu tahun diselenggarakan sebanyak empat kali, yakni menyambut hari Kartini, menyambut Ramadan, hari ulang tahun kemerdekaan, dan menyambut Natal dan Tahun Baru. Kegiatan ini akan terus diselenggarakan setiap tahunnya. Gusti Yunusah, Ainyus, melaporkan.